Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kehadirat Allah SWT Ya syukur Alhamdulillah pemirsa Hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan Diberikan nikmat oleh Allah SWT Untuk menikmati hari ini tentunya Untuk kembali membuka mata Dan tentunya diberikan kesempatan Untuk meningkatkan amal ibadah kita Dengan lebih sempurna Dan tentu tak lupa juga salam serta salam Mereka senantiasa kita haturkan Keharibaan Nabi Besar kita Nabi Akhir Zaman Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Pemirsa televisi Muhammadiyah Dimanapun Anda berada apa kabarnya Semoga hari ini juga menjadi hari yang bahagia Untuk Anda tentunya Dan tentunya juga semoga hari ini Menjadi hari yang lebih baik dibandingkan Dengan hari-hari sebelumnya pemirsa Karena senang sekali saya Irmalia Septiana Dapat kembali berjumpa dengan Anda Dalam program catatan akhir pekan Yang seperti biasa kita akan berbincang Tentang sebuah tema Yang sedang hit di setiap minggunya pastinya Dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi Yakni Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang hari ini Prof Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Ini kalau tuanya gini mudanya gimana Banyak hal yang sudah dilakukan Karena semangat sekali Nah kalau berjumpa dengan Prof Dadang Memang rasanya saya juga ikut semangat Apalagi ini ada sebuah tema Prof Yang akan kita perbincangkan kali ini Tentang sebuah kontroversi Bisa dikatakan atau berita hangat di minggu ini Mengenai jilbab Sudah pernah dengar sebelumnya ya Prof ya Ada mengenai jilbab Nah pemirsa kita tahu bahwasannya jilbab Berhijab atau menutupi aurat Adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslimah Di seluruh dunia Namun ternyata ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Jilbab hanya sebatas anjuran Atau ada yang lebih ekstrim lagi Prof Mengatakan jilbab tidak wajib bagi muslimah Nah pendapat-pendapat ini Yang saat ini sedang ramai diperbincangkan Kalau menurut Prof Dadang sendiri Dan juga Muhammadiyah tentunya Apa makna jilbab itu sebenarnya Prof? Ya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kewajiban para wanita muslimah untuk memakainya Saya kira jilbab ini Yang setelah jilbab itu ada dua dalam al-4 tahun surat al-ahjab Ya ayat 3 bulan surat anur Ayat 31 Itu dua-duanya menyatakan bahwa wanita-wanita itu Tundaknya mengelurkan jilbabnya Sehingga menutupi dadanya itu Yang dimaksud di sini adalah kudung 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 ya dulu Terus diperlebar Tapi ada ulama juga yang mengatakan bahwa Jilbab ini baju kurung Yang menutupi seluruh tubuh Ada juga yang mengatakan jilbab ini juga Jas wanita yang suka dipakai oleh orang Arab Untuk menutupi Jadi jas luar Jadi bukan jas apa semacam Berarti yang longgar ya Yang longgar Oke pakaian-pakaian longgar Yang kedua Ada juga hijab Hijab itu penghalang sebetulnya Penutup Ya bahwa saya boleh dikatakan hijab Kalau sepengalang orang Bisa juga jilbab Kalau jilbab gimanaannya itu Tapi lebih Saya lebih setuju kalau jilbab itu Yalah Berbentuk Kurung Kudung Kerudung Tapi yang lebar Yang panjang Sehingga menutupi Dan Kalau kita melihat pada hadis nabi Yang di Lihat oleh ibu Abu Daud Bahwa nabi pernah berkata Wanita yang sudah keluar darah Yaitu head Maka wajib menutupi seluruh tubuhnya Kecuali muka dan telapak tangan Jadi seluruh muka dan telapak tangan Itu artinya Kalau kita melihat pada akhir hadis itu Memang wanita muslim sebaiknya begitu Menutup dan menjadi ciri identitas kemusliman kita Karena setiap bangsa Setiap Setiap umat itu mempunyai ciri masing-masing Betul Kenapa? Orang-orang mohon maaf Beragaman itu punya cirinya Kita lihat kan Mohon maaf Para brother itu pakai juga kudung Tapi kudungnya tidak sama dengan kudung muslim Dan kalau di orang lain memang ada perbedaan antara tokoh agama dengan Bukan tokoh agama dengan kudung muslim Ayat itu berlaku kepada seluruh umat Tidak ada untuk ulama Tidak ada untuk santri Tidak ada untuk awam Semuanya sama Tidak cuma untuk guru ngaji Atau yang memberikan acelama Tapi semua Kalau Semuanya harus kawin Semuanya harus Mencahin nafkah Semuanya makan Semuanya puasa Tidak ada keistimewaan Nah itulah mungkin Oleh karena itu Kita juga heran Orang yang berpendapat bahwa Jilbab atau hijab itu Tidak wajib Nah ini pendapat Prof Dadang sendiri Ketika mendengar ada sebuah statement Bahwa jilbab ini Tidak wajib bagi wanita muslim Atau jilbab Hanya sebagai Anjuran yang Yang kedua kalimat ini saya rasa Justru memberikan makna Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh wanita muslim Ya saya kira kontraproduktif ya Kalau bicara yang Kontras seperti itu Sedangkan perjuangan jilbab ini Yang saya tahu Sejak tahun 70an Oke Dimana anak-anak kita Yang memakai kudung itu Dikeluarkan dari sekolah Waktu itu Saya tahu Yang itu kudung dulu itu Tidak seperti sekarang Menutup Dulu itu hanya Hanya Itu aja Pakai kerudung Panjang itu ya Panjang dibiarkan aja Merumbay Kadang-kadang anak-anak dipakai Tapi sejak tahun 70an itu Mulai ada revolusi jilbab Itu anak sudah mulai Seperti yang dikatakan Bu Irma ini Yang Irma ini Juga seperti itu Dan itu menjadi heboh dulu Oke Pemerintah juga ikut campur Ada anak-anak yang dikeluarkan Di sekolah Kalau mau pakai jilbab Oke Tapi lama-lama Kontrak culture itu Menjadi sub-culture Sub-culture itu menjadi culture Bagian dari culture Sekarang itu kan Menjadi bagian dari budaya Islam Indonesia Dan bentuknya berbeda Dengan yang di Arab Betul Dan Rasulullah Tidak mengharuskan kita Harus berbentuk tertentu Tidak Yang penting adalah Penutup aurat itu Terserah kita Bentuknya seperti apa Yang penting tidak ada Tutup aurat Kalau mau pakai Kayak keluk-kelukan kesini ya Boleh saja Seperti hoodie gitu Seperti wanita-wanita barat Kalau musim dingin kan Mereka tutup Ya silahkan aja Yang penting tutup aurat Bentuknya seperti apa Ya diserahkan kepada model Yang berkembang Betul Sekedang Yang pasti tidak Melenceng begitu ya Dari aturan yang memang sudah ada Kalau sampai disebut tidak wajib Biar kita terlalu kontras Tidak wajib Kita juga terlalu kontras Dan apa bersih Kita masih akan berbincang tentunya Tentang Muhammadiyah Dan Jilbab Dimana pendapatnya Usah jidah berikut Tetaplah bersama kami Di catatan akhir pekan Tetaplah bersama kami Terima kasih.